Selamat pagi pemirsa, kekhawatiran mengenai keterbelahan masyarakat akibat kontestasi pemilihan presiden kembali muncul ke permukaan saat apel akbar komando kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah di Surakarta Rabuilalu. Dalam acara itu Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa agar tidak terbelah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam pemilu. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di sejarah ini Jumat 22 September 2023 dengan tema menghindari polarisasi disintegratif bersama saya Leonhard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga nanti menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat bang? Sehat. Sudah tahu mau pilih yang mana? Rahasia tapi saya sudah tahu. Rahasia tapi sudah tahu. Siapa tahu sama, siapa tahu berbeda tapi tidak membuat. Bisa sama bisa beda gitu. Iya tapi kalau kita berbeda Bang Don jangan musuhi saya begitu ya. Teman jalan terus. Jalan terus. Tetangga jalan terus. Iya itu yang akan kita bahas Bang Don. Kita ikuti nanti perkembangan kasus atau dugaan ini seperti apa. Kita ke editorial Bang Don dan pemirsa. Menghindari polarisasi disintegratif. Artinya polarisasi adalah pembelahan yang bisa memecah belah disintegratif kan menjadi tidak bersatu lagi. Memang ada tendensi ke arah situ Bang? Bukankah itu hanya pemilu yang 2019 dan 2014 saja? Ya kita kan kutip tadi seperti Leo sampaikan di headline news tadi. Pernyataan Presiden Jokowi di Solo. Oh iya. Jadi ada pernyataan presiden mensinyalir bahwa ada tanda-tanda ketegangan dalam Pilpres 2024. Jadi lalu kemudian disitu dikatakan mestinya kita sudah lima kali. Ini yang kelima ya. Pilpres langsung. Mestinya kita tidak boleh lagi. Jadi kalau kita lihat seperti itu. Yaudah utamakan kemajuan bangsa kita. Utamakan persatuannya. Dan itu adalah sebetulnya antisipasi. Karena juga setiap sebagian besar dari kita juga mulai merasa. Mulai mengalami ketakutan-ketakutan tentang munculnya keterbelahan itu. Karena ada manipulasi dan eksploitasi kampanye SARA yang berlebihan. Kampanye identitas yang berlebihan, yang saling menakutkan. Belum lagi itu di-amplify lewat hoax, di-amplify lewat sosmed dan seterusnya. Ada bias media, ada kemudian begitu banyak hal yang kita kemudian hadapi. Kita lihat kuliah di kampus saja dari tiga capres itu. Bagaimana kemudian video-video itu diputar balik. Bisa di-edit ya. Jadi keterbelahan-keterbelahan macam begini yang diantisipasi. Dan kemudian Presiden Jokowi mengatakannya lebih dulu gitu. Ini soal lama sebetulnya. Dan kita berharap pada Pilpres 2024 ini. Ya para politisi ya sudah harus berhentilah mengeksploitasi dan memanipulasi isu-isu searah seperti itu. Ya masalahnya kalau lihat paragraf terakhir kan sebetulnya kuncinya itu Bang Don. Bahwa Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan harus menjaga netralitas. Supaya kemudian tidak ada potensi polarisasi dan disintensi. Selama ini kan gini loh menang dan kalah itu biasa. Harus siap menang siap kalah. Katanya. Katanya begitu. Tapi menarik ketika Pak Tito Kanafian mengatakan pada tanggal 31 Agustus. Jargon siap menang siap kalah itu hanya jargon saja. Karena realisinya semua siap menang tapi tidak siap kalah. Itu dia. Jadi itu kekuatan. Bahkan kalau kalah marah-marah. Itu dia. Kita akan bahas itu ya Bang Don. Dan pemirsa inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 22 September 2023. Menghindari polarisasi disintegratif. Menghindari polarisasi disintegratif. Kekhawatiran mengenai keterbelahan masyarakat. Akibat kontestasi pemilihan presiden atau pilpres. Kembali muncul ke permukaan. Saat apel akbar komando kesiap siagaan. Angkatan muda Muhammadiyah atau kokam. Di Surakarta Rabu 20 September. Dalam acara tersebut. Presiden Jokowi Dodo. Mengajak semua elemen bangsa. Agar tidak terbelah. Hanya karena perbedaan pilihan politik dalam pemilu. Pada kesempatan itu. Jokowi menyakini. Masyarakat Indonesia sudah dewasa. Dalam berdemokrasi. Namun secara tersirat. Jokowi tetap melihat adanya potensi ketegangan antar kelompok. Selama penyelenggaraan pemilu. Publik secara luas. Tentu ingin harapan yang diungkapkan Jokowi. Menjadi suatu kenyataan. Apalagi. Hingga saat ini. Suasana keterbelahan akibat residu penyelenggaraan pilpres. 2014 dan 2019. Masih terasa di masyarakat. Namun demikian. Publik juga tidak ingin. Pernyataan tersebut. Hanya retorika para elit politik semata. Apalagi hampir 10 tahun selama Jokowi berkuasa. Publik juga menyaksikan. Para elit politik lah. Yang kerap kali menyebabkan pembelahan yang tajam. Di masyarakat. Gejala pembelahan yang disintegratif ini. Kembali mulai dirasakan. Jelang pendaptaran capres dan cawapres. Pilpres 2024. Melalui upaya menjadikannya. Hanya dua pasangan saja. Yang bertarung. Padahal pengalaman pilpres sebelumnya. Membuktikan. Menguatnya polarisasi disintegratif. Di masyarakat. Akibat hanya dua pasangan saja. Yang bertarung. Kecurigaan ini juga sangat beralasan. Dengan melihat perkembangan upaya membentuk koalisi. Yang cenderung pragmatis. Dan saling jegal. Padahal perkembangan koalisi saat ini. Sudah cukup untuk menghasilkan. Tiga pasangan capres dan cawapres. Belum lagi pemerintah. Melalui kementerian dalam negeri. Kemudian mengusulkan pemilu kepala daerah. Atau pilkada. Dimajukan dari November. Menjadi September 2024. Pemerintah beralasan. Percepatan pilkada 2024. Untuk menghindari kekosongan kepala daerah. Pada 1 Januari 2025. Namun. Usulan ini juga perlu dicurigai. Sebagai upaya pemerintah. Untuk menjadikan pilpres 2024. Hanya diikuti dua pasangan. Dan cukup berlangsung satu putaran saja. Sebab penyelenggara pemilu. Hampir dipastikan bakal kesulitan. Apabila menyelenggarakan pilpres. Dua putaran. Februari dan Juni. Dan pilkada. Dalam waktu berdekatan. Karena itu. Sebaiknya para elit partai politik. Memperhatikan kebutuhan publik luas. Atas alternatif pilihan politik. Yang membuat pemilu. Lebih dinamis. Dan bisa menekan hegemoni identitas. Serta keterbelahan di tengah masyarakat. Alih-alih mengajak masyarakat. Seharusnya elit politiklah. Yang intropleksi. Untuk tidak membuat polarisasi yang tajam. Hanya demi syahwat kekuasaannya. Dalam sistem negara yang demokratis. Perbedaan pilihan politik di masyarakat. Merupakan suatu yang wajar. Para elit politik seharusnya memberikan contoh. Berpolitik secara elegan dan penuh keadaban. Mereka jangan melakukan cara-cara kotor. Dalam berpolitik. Demi kepentingan jaka pendek. Untuk meraih singgah sana kekuasaan. Demikian pula presiden. Dan seluruh jajaran pemerintahan. Harus menjaga netralitas mereka. Agar terwujud iklim politik yang sehat. Dan penuh kegembiraan. Dalam pemilu 2024. Anda bisa ikut nyatakan pendapat Anda di bagian berikut. Selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Misar. Karena Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan kita sebelum berdiskusi lebih lanjut. Bang Don mau bertanya juga. Dengan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri. Ahmad Bakir Ihsan. Sudah tersambung lewat seluruh orang telepon. Pak Bakir selamat pagi. Selamat pagi. Mas Tio Pratagi Bang Don Bosco. Pagi Mas Bakir. Pak Bakir kemarin terakhir presiden itu sampai mengingatkan. Dalam sebuah pertemuan di Surakarta. Bahwa melihat ada potensi ketegangan antar kelompok. Itu kata-katanya. Anda melihat hal yang sama terjadi. Atau sebetulnya itu adalah semacam trauma masa lalu saja. Karena melihat nama-nama yang beredar. Lalu yang mengusungnya. Kelihatannya pembelahan itu akan semakin minim terjadi. Bagaimana Pak Bakir? Kalau fenomena di masyarakat kita kan. Yang apalagi yang beragam seperti ini. Potensi-potensi misalnya ke arah perbedaan. Bahkan nanti mengurut pada konflik. Itu kan selalu ada. Itu kan suatu yang inherent di dalam sebuah keragaman. Tetapi kan itu bisa dikelola. Bisa dikelola secara baik. Sehingga keragaman itu bisa menjadi bersinergi. Untuk kemudian kepentingan yang lebih luas lagi. Ya. Tapi kalau melihat potensinya itu. Kemungkinannya lah kita bicara ya Pak Bakir ya. Seberapa mungkin bahwa 2024 ini benar-benar akan membelah bangsa. Seperti yang pernah terjadi di dua pilpres sebelumnya. Kita sempat takut juga saat itu. Seberapa mungkin itu terjadi lagi Pak Bakir? Kalau saya punya satu pandangan yang optimistik dari perjalanan pengalaman pemilu. Jadi ketika ada orang merasa ada sesuatu yang salah pada perjalanan masa lalu. Dia akan cenderung untuk menghindari itu. Tidak mengulang. Apalagi dianggap sesuatu yang abadi. Jadi misalnya politik identitas kesannya tidak akan pernah berubah. Padahal apalagi politik kan seni serba kemungkinan untuk kemudian mencari yang terbaik. Bagi kepentingan bangsa dan masyarakat. Tentu ini kan harus dimulai. Diteladankan, dicontohkan. Bukan hanya dalam bentuk perkataan tapi juga kenyataan. Jadi ada relevansi antara apa yang dikatakan dengan apa yang nyata. Karena faktanya misalnya sebagian elit bahkan pemimpin di wilayah misalnya mereka masih terjebak dalam politik-politik yang tifatnya jangka pendek dan sempit. Misalnya ada katus kepala daerah mempromosikan calon tertentu padahal belum tidak boleh dilakukan misalnya. Itu kan artinya bahwa pada level kepemimpinan masih ada hal yang perlu disempurnakan. Sehingga masyarakat bisa mengikuti. Tapi kalau pada level elit misalnya masih penuh dengan penyimpangan, deviasi dan sebagainya bagaimana masyarakat mau belajar. Oke, Pak Bakir itu kan bicara soal netralitas ya. Itu kan kita harapannya sebenarnya mulai dari lurah, dari RT sampai ke presiden itu netral. Kalau Anda lihat netralitas itu seperti apa untuk 2024 ini? Kalau dari fenomena yang ada sepertinya menjadi agenda yang betul-betul harus menjadi perhatian. Bukan hanya kita kemudian menyerahkan pada bawah seguh, tapi pada diri kepemimpinan pada level daerah itu memang harus punya keinginan yang kuat untuk memberikan kekeladanan yang baik bagi masyarakat. Kalau tidak, maka kemudian dari level yang paling bawah sampai atas, masyarakat yang paling bawah kemudian terkontaminasi oleh politik-politik yang sejatinya harus dihindari. Oke, di dua pemilu yang lalu, pemilu presiden yang lalu itu ada dua pasangan yang berkontestasi dan itu yang kita ingat sempat membuat kita was-was. Kalau Anda lihat 2024 ada tren sekarang katanya mau mengarah ke dua pasangan. Apakah ini artinya malah bisa kita mengulang lagi kemungkinan polarisasi ini atau seperti apa Pak Bakir? Iya, ini kan sebenarnya seharusnya politik itu menjaminkan masyarakat yang beragam, yang potensinya sangat banyak. Sehingga seharusnya, kalau kita kan punya jatah sampai empat pasangan, tapi ini ada kejurungan mengurucut ke yang lebih kecil. Nah, itu kan kemudian menutup ruang di mana aspirasi masyarakat yang seharusnya mendapatkan tempat yang lebih luas, kemudian dipersempit dalam kondisi sempit itulah maka potensi-potensi pada konflik yang lebih keras memungkinkan terjadi. Karena itu menurut saya harus diberikan peluang. Ini tiga ini sudah ada yang hilang satu pasangan, seharusnya kan empat. Berhitung dari parlementari presidensi tersebut itu seharusnya empat. Tapi ini sampai sekarang menyetiga, kalau kemudian diperucutkan lagi kan membuang atau menutup ruang bagi masyarakat yang punya aspirasi yang beda untuk kemudian mendukung calonnya. Jadi ke depannya seharusnya politik itu mencerminkan keragaman masyarakat kita. Keragaman harus tercermin juga dalam dinamika politik. Terima kasih pengamat politik Universitas Islam Negeri Ahmad Bakir Ihsan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Bakir. Pertanyaan besarnya itu Bang Don. Kalau kemudian, saya langsung ke pilpresnya ya. Yang tadinya kita mengira akan ada tiga kelompok, tiga kubu, tiga poros. Tapi tren terakhir tadi Bang Don juga mengkonfirmasi sinyalemen bahwa akan jadi dua. Bukankah itu... ATW menuju dua. On the way ya, belum tentu sampai juga, bisa jadi sampai lebih cepat begitu. Nah apakah itu kemudian malah justru memperbesar peluang polarisasi? Karena kan hanya ada Bang Don dan saya, tidak ada pihak ketiga begitu. Itu bagaimana Bang? Ya potensi itu selalu ada kalau berdua, lebih besar berbanding kalau bertiga. Tetapi kalau bertiga kan, ujung-ujungnya juga akan berdua kan? Karena dua putaran ya. Kalau misalnya dua putaran, kecuali kalau itu satu putaran. Itu bedanya gitu. Tetapi, wait Leo, saya termasuk yang optimis seperti Mas Bakir tadi. Kali ini akan berkurang. Kemungkinan polarisasi itu? Kemungkinan polarisasi itu. Kita mestinya sudah belajar dari situ. Oke. Survei juga memperlihatkan, misalnya ya, jajak pendapat Kompas soal pemilu 2024. 56 responden merasa khawatir ada polarisasi. Masih tinggi. Itu kapan Bang? Masih tinggi. Ini Juni. Juni tahun ini ya? Juni tahun ini. Oke. 56 persen masih takut. 56 persen. Itu, tetapi ini sudah turun dibanding Mei 2022. Yang kekhawatiran pada polarisasi itu sampai 70 persen. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Jadi, tahun kemudian turun menjadi 90 persen. Tetapi, itu kan angka yang tetap besar. Artinya residen itu tetap jalan. Dan biasanya faktornya apa yang membuat polarisasi itu? Pertama, soal intoleransi. Ini 27 persen. Oke. Lalu kemudian hoax itu 22 persen. Lalu sikap elit politik yang berujung fanatisme politik itu 16 persen. Lalu buzzer dan influencer itu 6,5 persen. Buzzer juga. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi kan kalau yang paling mudah untuk kita kan, mungkin keluar itu tidak bisa kita kedalikan. Tapi kalau bisa kan, para politisi yang menjadi ujung tombak. Supaya tidak memanipulasi, mengeksploitasi soal sektarian atau soal-soal primordial ini untuk kepentingan cakap pendek. Bang, pertanyaannya kan begini Bang. Kalau kita lihat 2014-2019 Pilpres, itu dua pasangannya sama. Walaupun wakilnya yang kemudian berubah ya di 2014 dan 2019, wakil presidennya. Betul. Nah, tapi kan calon presidennya dan salah satu menjadi presiden itu sama di dua periode. Di periode yang, saya bilang periode ketiga ya, yang sekarang akan Pilpres 2024, memang orangnya akan ganti. Tapi kan kemungkinan Pak Prabowo masih akan masuk juga. Dan walaupun Pak Jokowi sudah tidak masuk, tapi kan banyak orang mengatakan sebetulnya ada perpanjangan tangan Pak Jokowi di situ. Bagaimana kita bisa berharap kondisi sekarang berbeda, karena pemain-pemainnya masih relatif sama sebetulnya Bang. Itu, itu ekselen Leo. Pandangan yang betul-betul, kemudian kenapa orang merasa masih resah. Kenapa orang khawatir. Karena pemainnya masih itu-itu juga. Ya ada beberapa perbedaan, ada beberapa varian. Cuman kan kita bisa lihat perbedaannya. Misalnya begini, tadi kalau on the way itu adalah pasangan Ganjar sama Prabowo. Ini kan all presidents men. Atau kalau menurutku Bu Prabowo, Prabowo Ganjar kata gitu. Nah kira-kira gitu lah. Jadi ini kan sekarang diskusinya seperti itu. Tetapi paling tidak, kita juga melihat ada buah yang positif ketika Presiden Jokowi merangkul Prabowo pada tahun 2019. Begitu juga kemudian Pak Sandiaga Uno yang masuk dalam kabinetnya. Setidak-tidaknya, ini pantakan Kodari ya, saya baca dari tahun 2020. Dia bilang, itu sejak Prabowo masuk ke dalam kabinet, riset menunjukkan informasi hoax yang merongrong pemerintahan Jokowi turun hingga 80 persen. Turun 80 persen? Turun hingga 80 persen. Memang tidak terbayangkan. Jika itu tidak dirangkul, kira-kira seperti apa pandangan kita ketika kita mengatasi COVID, Leo? Kalau itu tidak di-endorse oleh sebuah kekuatan, masih ada yang ada di luar itu, seperti apa kira-kira kita menangani COVID itu? Jadi, ini adalah berkah dari upaya yang kemudian, walaupun orang merasa, ngapain dulu ribut-ributan perang tahun 2019 begitu besar, tapi tiba-tiba kok ujungnya kayak begitu? But, the result is there. Kita kemudian bisa lihat hasil itu, dan akhirnya kan beberapa pembangunan infrastruktur bisa jalan. Nah, di situ kemudian Presiden Jokowi mengatakan, ya sebetulnya kita lebih penting untuk melakukan langkah-langkah untuk kemajuan bangsa, dibanding pecah hanya karena pemilu, pecah hanya karena ada satu, dua orang yang kalah. Lalu kemudian itu dibawa menjadi residu, residu untuk mana-mana, lalu kemudian kebersamaan kita sebagai sebuah keluarga bangsa, itu kemudian retak. Jadi kira-kira gitu. Bantuan, melihat sekian peristiwa yang terjadi, kita belum masuk masa kampanye padahal kan. Betul. Nama calon Presiden, calon Wakil Presiden saja belum definitif, tapi kita sudah melihat beberapa tren pengulangan cara-cara waktu Pilpres 2014-2019. Ada pihak yang mengatakan si itu adalah tokoh politik identitas, tapi ketika melakukan sosialisasi dalam tanda petik, karena kan belum boleh sebetulnya kampanye, menggunakan identitas juga sebetulnya bang. Ini kita tidak usah menyebut lah, apakah itu iklan, ya itulah, Bang Don tahu. Lalu bagaimana kemudian harusnya kepala daerah tidak boleh meng-endorse untuk memilih seseorang pada saat dia masih menjadi kepala daerah, tapi kan terjadi juga bang. Lalu kalau kita melihat cara-cara, saya boleh katakan tiga kubu yang mungkin masih ada itu, sebenarnya mirip-mirip juga. Nah ini apa yang kita bisa pastikan akan berubah, yang membuat kita yakin, yang Bang Don tadi katakan, abang optimis, tidak akan ada polarisasi nih tahun depan nih Bang. Karena jalan menuju situ masih terjadi lagi nih. Meniadakannya sama sekali itu tidak mungkin, tetapi menguranginya mungkin. Tetapi memang harus ada tanda-tanda bagaimana aparat kita itu harus bersikap tegas. Bawaslu harus tegas atas pelanggaran itu. Berani apa tidak? Aparat penegak hukum kita, entah polisi, entah hakim, entah jaksa, itu juga harus jelas terhadap tindakan-tindakan pidana yang berkaitan dengan pemilu. Ini bukan soal berani atau tidak. Dia harus berani kalau kita mau naik kelas. Dia harus berani kalau kita mau, oh rakyat itu, rakyat itu cerdas gitu sebetulnya. Tapi begitu dimanipulir, karena sekarang kita tahu bahwa itu ada post-truth. Banyak orang yang memilih menurut apa yang dia yakini, bukan apa yang seharusnya dia pilih karena berakan fakta dan data. Sudah sangat subjektif ya? Jadi sudah sangat subjektif dan sangat yakin. Lalu kemudian lihat hitam putih, lawan itu adalah buruk sekali dan bukan lawan dia atau yang dia pilih adalah yang terbaik. Padahal orang harus lihat track record dan seterusnya, itu kan kemampuan publik. Dan dalam situasi seperti ini, kita layak mempersalahkan para politisi yang memanipulasi ini. Itu jalan kita gitu. Karena mereka itu masih bisa dikendali. Kan tidak banyak. Buktinya kemarin misalnya, bahwa Sudutho berani menyatakan, kita bicara minggu lalu di sini. Berani menyatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran dan Bobi. Yang mengkampanye kan pilih ganja dan pilih PDIP. Saya tidak tahu seperti apa sanksinya, itu kan harus kasih ke Depan Agri. Karena keberanian seperti itu, itu harus dilihat sebagai sebuah kemajuan. Ya tentu mungkin tidak enak untuk seorang Pak Jokowi gitu, karena ini adalah keluarganya. Tetapi hukum adalah hukum, aturan adalah aturan. Kita sudah memulai dengan begitu dan kita bisa lihat, eh andai kata keberanian dan ketegasan seperti ini dipunyai, itu mestinya bisa berubah dan kita bisa makin maju. Masalahnya Bang Don, saat kita berbicara ini pun di media sosial Bang, itu hukum sudah makin banyak. Ada potongan-potongan video di acara di kampus, di acara yang lain, itu dibuat begitu rupa. Dan akhirnya masyarakat di akar rumput, yang juga maaf nih terlalu banyak juga yang malas untuk mencari tahu kebenaran, dimakan mentah-mentah Bang. Akhirnya ujung-ujungnya bisa terbulah juga. Nah ini bagaimana mengatasinya kita bahas di bagian berikut dan pemerintah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Don, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Bang Don Bosko. Selamat pagi. Silahkan Pak Tasrik, pendapatan apa? Ya, menghindari polarisasi disintegratif ya. Ada kekhawatiran atau yang disampaikan oleh para negara kita di acara generasi muda Muhammadiyah di Surakarta beberapa waktu yang lalu, kecenderungan terjadi lagi kalau polarisasi atau keterbelahan di pemilu 2024 ini. Saya melihat mudah-mudahan Presiden dengan yang disampaikan itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan sampai apa yang disampaikan, tetapi pada kenyataannya Presiden sendiri selalu menyampaikan sikap mendukung kelompok tertentu, bahkan mengarah-ngarahkan, misalnya, pilihlah yang rambut putih, pilihlah yang dahinya berserat. Nah, itu kan tidak mendidik secara demokrasi ya. Saya berharap bahwa masyarakat di bawah ini, pemilih ini, akan mengikuti elit-elit politik di atas. Yang selama ini jangan sampai mengeluarkan katakan diksi dan pendapat yang justru mengundang demokrasi itu tidak sehat. Silahkan bersaing, tetapi bersainglah secara elegan. Seni berdemokrasi itu adalah saling menghargai, tidak saling menghujat. Nah, sekarang kalau ada indikasi untuk dua pasang, saya menyarankan sebaiknya tiga pasang. Kalau dua pasang itu, itu akan tajam polarisasi di lapangan. Tetapi selupun dua, ya mungkin itu tidak menyalahi. Tetapi jangan sampai terulang lagi dua kali pemilu yang lalu. Karena masyarakat itu terus terang, mau dua pasang, mau tiga pasang, masyarakat sudah punya pilihan di 2024 ini, yang terbaik untuk negara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasri Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasri ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonar Samosir dan Bung Don Bosko Selamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra? Bung Leonar Samosir ini bisa curhat Bung Leo. Polarisasi ini sepertinya tidak terhindarkan Bung Leo. Yang dulu saja, yang lalu tahun 2019 itu, kan dua kubu antara Jokowi dan Prabowo. Nah, kenyataannya sekarang nih, kan Jokowi nggak ikut Prabowo saja, tapi pendukung yang dulu mendukung Prabowo itu tidak serta-merta jadi pendukung Prabowo. Iya, kan itu sudah. Padahal dulu pendukung kan, itu sudah memperlihatkan bahwa apa sebenarnya yang dimau ini. Dan isu kali ini kan polarisasinya itu antara yang melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan atau mengadakan perubahan. Nah, tapi andai kata tadi dikatakan dua kubu, Bung Leo, dua kubunya nih antara Prabowo dan Wapresnya Ganjar dengan Ganjar Wapresnya Prabowo. Itu tetap polarisasi tidak akan terhindarkan. Demikian yang ingin saya matikan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cerebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra masih ada pemirsa Metro TV kali ini dari Palu, Sulawesi Tengah, Pak Peter. Pak Peter, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bung Leo, Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, silakan Pak Peter ya. Begini Pak, saya ini pernah menjadi anggota FKUB empat periode. Jadi, yang saya bisa simpulkan begini. Sangat signifikan dan sangat penting peran dari Togama. Apa itu Togama? Toko agama dan toko masyarakat. Dalam memberikan ceramah-ceramahnya formal pun informal, mendinginkan suasana. Kalau dia, mereka melakukan provokasi, itu ya, Pak Hayat. Pertanyaannya, beranilah Pak Waslu menindaknya atau tidak. Itu yang penting. Jadi, toko agama dan toko masyarakat harus diberi bekal. Diberi bekal, ajar, disarankan, atau dihimbau supaya jangan jadi vokator. Itu saja, penting sekali. Terima kasih. Terima kasih, Pak Peter, di Palu, Selawesi Tengah untuk pendapatan, Pak. Selamat pagi. Beragam. Jangan-jangan, Bu Indra tadi, Bang Don, termasuk salah seorang yang disurvey tadi, yang masih 56 persen, takut ada polarisasi. Nah, ini kan kembali lagi, kita melihat peran dari elit, Bang. Betul. Ketika elit bisa bersalaman, bisa bertemu, bisa tertawa, bisa berpelukan, bisa makan apapun ya, yang digoreng bersama-sama, nasi goreng, ayam goreng, itu kan bisa dengan segera mendinginkan, mengademkan para pemilih kita semua. Pertanyaannya, apakah itu sekarang sudah terjadi? Elit memberikan contoh bahwa mereka juga tidak mau ada polarisasi. Iya, Leo. Sekali lagi, kita harus datang dengan premis bahwa mungkin polarisasi atau kekhawatiran itu tidak bisa ditiadakan. Tetapi bisa dikurangi. Diminimalkan. Diminimalkan. Menarik, apa yang tadi saya katakan, bahwa politisi itu memegang peran kunci. Lalu Pak Peter menambahkan tentang peran toko agama dan toko masyarakat. Itu juga betul jadi kunci untuk membuat itu tidak terprovokasi untuk hal-hal seperti ini. Problem kita adalah toko, kadang-kadang dikasih uang untuk mengamplify. Begitu diamplify, banyak pengikutnya jadi ikut. Jadi endorser. Itu hal-hal yang kita lihat bahwa itu agak susah kita hindari. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara tentang Pilpres 2024, kenapa tadi saya sama optimisnya dengan Mas Bakir? Kan kita tahu bicara misalnya dianggap Mas Anis itu adalah mewakili identitas agama. Yang lama ya. Tapi sekarang di situ ada PKB, ada Nasdem, ada PKS. Sepanjang yang kita kenal seorang Surya Palo misalnya. Ini kan sebetulnya nasionalis sejati. Saya puluhan tahun, jadi saya bisa tahu. Apakah mungkin dia akan melakukan, membiarkan seorang Anis misalnya akan melakukan kampanye seperti tahun 2017. yang membelah begitu. Yang membelah seperti itu. Kan itu yang membuat saya merasa bahwa itu yakin. Kedua, Andri kata jadi dua poros. Lalu kemudian di situ ada Ganjar dan Prabowo. Atau Prabowo-Ganjar. Kita juga tahu, ini kan all presidents men. Menurut saya akan ada yang berubah. Jadi ada yang berubah untuk melihat latar belakang, melihat kumpulan politiknya seperti ini, melihat cara-caranya. untuk kembali ke cara-cara lama rasanya kemungkinannya itu lebih kecil dibanding kalau misalnya Prabowo jalan sendiri gitu misalnya. Lalu kemudian Anis didukung oleh partai-partai misalnya hanya PKS dan kawan-kawan tanpa ada Nasdem dan PKD di situ. Lalu kemudian Ganjar hanya PDIP. Tentu bukan persoalan identitas. karena Nasionalis itu juga sebuah identitas. Kan gitu kira-kira. Ini kan identitas versus identitas. Tetapi kita bicara tentang mana yang membuat identitas yang dieksploitir yang membuat itu pecah belah. Yang membuat kita itu terpolarisasi. Kan itu kan pilihannya ada di situ. Oh ternyata mempertajam sentimen agama primordial seperti itu itu lebih merugikan kita semua sebagai bangsa. Agama kemudian dimanipulasi. Agama itu sesuatu yang bersih sesuatu yang netral tapi begitu dimanipulasi dimanapun itu terjadi itu jadi rusak. Jadi itu bukannya sekedar di sini gitu. Dimanapun itu dilakukan sama itu bikin rusak dan bahkan mendowngrade agama itu sendiri. Bang Don kalau misalnya yang tadi disampaikan Bu Indra itu benar. Bahwa yang menjadi poin polarisasi untuk tahun depan itu adalah melanjutkan versus mengubah. Dan tadi juga Pak Tasrik ya sudah mengingatkan bahwa ya para pemimpin pemerintah juga harus menunjukkan netralitas. Jangan kemudian ada favoritism. Dan itu kan berpotensi membuat polarisasi yang bukan pakai identitas sehara lagi seperti yang lalu. Nah kalau itu ternyata benar bang itu bagaimana? Loh ya itu sangat menarik loh. Ini soal keberlanjutan versus perubahan kan? Sebetulnya publik itu harus betul-betul cerdas. Soal keberlanjutan itu memang apa baiknya? Apa bagusnya? Kemudian kebutuhan pada perubahan itu dimana dan bagaimana perubahannya? Yang mana yang diubah? Yang mana yang harus diubah? Kan itu semua orang kemudian akan menoleh ke track record. Kemudian orang akan menoleh ke program dibanding you bicara primordial gitu atau identitas orang akan kembali ke situ kita berpikir ya mereka harus kalaupun ada kampanye ya kampanye keberlanjutan seperti apa? Mengapa? Apa saja yang harus diberlanjutkan? Apa saja yang harus diperbaiki? Begitu juga soal perubahan mengapa harus berubah dan bagaimana kita berubah dan seperti apa akan hasil perubahan? Masuk akal tidak? Jadi orang harus bisa membaca hal-hal begitu dan menurut saya ini sekarang menjadi lebih bagus kenapa kita bicara soal kalau Leo bicara ini nanti soal keberlanjutan dan perubahan ini kan dua school of thought yang berbeda Polarnya nanti di situ Polarisasinya harus ada di sekitar situ dan kalau harus ada di sekitar situ kita bisa tahu kontennya seperti apa dan ketika kita tahu kontennya seperti apa kita juga bisa tahu yang akan didengungkan itu mestinya akan ada di sekitar sini berarti soal-soal yang lama itu adalah soal itu tambahan saja jadi komplementer kita berharap akan seperti itu orang harus bicara bahwa kalau misalnya ini adalah keberlanjutan versus perubahan kita menurut saya lebih layak untuk merayakannya sebagai sebuah pesta oke bang pertanyaannya begini yang bang Don sampaikan saya paham dan mungkin sebagian pemirsa kita juga paham tapi kan itu mungkin tidak banyak orang ya bang ini kan orang-orang yang cukup punya pendidikan cukup mau repot untuk mencari tahu dan kebanyakan saudara-saudara kita yang lain yang jauh lebih banyak itu tidak mau melakukan itu dan akhirnya untuk mereka yang penting adalah identitas yang dipakai apakah sama dengan saya saya tidak peduli programnya saya tidak peduli masuk akal atau tidak yang penting sama dengan saya dan itu mulai dilakukan yang mana yang bakal menang bang soal adu gagasan tadi melanjutkan lawan mengubah atau kembali lagi ke identitas kita bahas di bagian berikut pemirsa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Don disebut-sebut 2024 itu eranya anak muda karena pemilihnya katanya berapa 1 per 4 atau 30% adalah orang muda nah pertanyaannya anak-anak muda ini kan memang orang yang sangat melek informasi tapi juga tidak sedikit yang malas sebetulnya Bang cari tahu yang sebenarnya seperti apa nah apakah kemudian kampanye atau adu gagasan itu bisa lebih menang daripada adu identitas Bang Don ya ini tergantung pada kecerdasan orang berkampanye kecerdasan kampanye itu kan mengkomunikasikan sesuatu mengkomunikasikan itu selalu mengandaikan bagaimana menyampaikan sebuah pesan yang mudah diterima bagaimana menyampaikan pesan yang membuat orang tertarik pada pesan yang kita sampaikan meyakinkan orang ya artinya justru ini sangat challenging ketika orang mau sampaikan pesan itu kepada orang muda yang tidak mau berat-berat ya dia betul-betul harus bisa menyampaikan pesan itu dengan cara yang ringan dengan cara yang mudah dengan cara yang singkat pendek padat dan seterusnya tapi itu menarik makanya kita bicara tadi pertanyaannya apakah layak untuk menyampaikan pesan program itu layak itu tergantung bagaimana membuat itu jadi lebih sederhana dan lebih menarik persoalan kita kan ada para politisi yang mengatakan sesuatu yang ringan jadi berat dan kita tidak mengerti seujungnya tetapi ada juga orang yang ngomongnya bagus ada hal yang berat jadi enak didengar dan jadi ringan tapi substansinya tidak hilang kan ini kan generasi tiktokers generasi instagram dan seterusnya kan perlu yang begitu nah jadi kalau pertanyaannya apakah nanti program itu bisa disampaikan sangat bisa jadi begitu banyak mediumnya tentu tidak semua gitu tapi kan kita bisa mengatakan dari 100 sasaran 60 sasaran tercapai kan bisa dianukan bisa kita peroleh gitu itu sudah dianggap sukses satu kedua ketika kan kembali lagi kepada manipulasi dan eksploitasi kampanye-kampanye identitas itu menurut saya sudah masa lalu dan itu sudah ditinggalkan oleh generasi yang tadi Leo sebut sebagai generasi generasi baru milenius dan generasi Z yang adalah justru menjadi mayoritas dari pemilih pada 2024 jadi saya juga termasuk tidak yakin bahwa itu akan bisa dimakan untuk hal-hal seperti ini lagi pula kalau kita mengeksploitasi itu rasa-rasanya untuk generasi baru itu sudah out of date dan itu bahkan merendahkan kecerdasan mereka pembelahan atau polarisasi itu memang banyak orang menghindari bang tapi di sekitar kita saya lah saya mau mengatakan di tengah keluarga itu benar-benar terbelah waktu itu ya bahkan ada teman saya yang pasangan suami istri itu sampai belah bang itu sangat disayangkan mungkin ada banyak masalah lain sebetulnya nah setelah masalah lain itu dia dibawa-bawa dijadikan kambing hitam nah setelah kemudian ada rekonsiliasi Prabowo masuk ke kabinet Sandiaga Uno masuk ke kabinet orang-orang ini mengatakan wah ternyata kemarin hanya drama nah bagaimana memastikan bahwa masyarakat kita siap bang bahwa melihat 2024 itu hanya kontes hanya lomba yang ada periode tertentu dan ketika selesai benar-benar kemudian melanjutkan hidup dengan menerima siapapun pemenangnya ya memang seharusnya demikian dan publik itu harus terbiasa seperti itu cuman kan memang tidak mudah Amerika yang sudah 200 tahun lebih saja ternyata masih kebawa-bawa sampai sekarang dan Donald Trump kemudian akhirnya kan dibawa ke pengadilan dan penjara itu pakai identitas itu ya ya karena pakai identitas tadi soal kulit hitam kan putih gitu supremasi kulit putih hal-hal seperti itu memang kita tidak bisa hindari betul-betul hanya bisa kita kurangi dan kita harus memulai saat ini gitu kalau kita mau lebih maju kan kita belajar dari banyak hal dari sejarah kita belajar sama seperti sejarah bagaimana Pak Jokowi merangkul seorang Prabowo yang orang kemudian itu menjadi ikon yang memperlihatkan ini mungkin berlawanan itu mungkin meskipun waktu itu semua orang terperangah itu bertanding kalau kata ketua Kadin Arsat Rashid bertanding tapi kemudian bersanding gitu nah itu kan hal-hal yang menurut saya jargon-jargon yang ya belum terlalu luas tetapi mulai ada dan itu akan mengubah cara kita melihat lalu kemudian kalau bisa kita betul-betul karena cara kita melihat sudah berbeda dan makin maju kita betul-betul harus menikmati pemilih itu sebagai sebuah pesta jangan boleh beda pilih antara saya dan istri saya dan anak saya tapi ya it's fun gitu baik jangan sampai kemudian pesta gitu iya jangan sampai kemudian pestanya menjadi mimpi buruk begitu ya Bang Donny kita harapkan kita semua bisa benar-benar menghindari polarisasi Bang Don Bosko Selamun terima kasih selamat pagi selamat pagi demikian pula presiden dan seluruh jajaran dan seluruh jajaran pemerintahan harus menjaga netralitas agar terwujud iklim politik sehat dan penuh kegembiraan dalam pemilu 2024 saya Leonard Samusri terima kasih anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini terus jaga kesehatan anda terus jaga nurani anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang